Selamat Riyadi berusia 16 tahun, sedangkan Rohaya berusia 74 tahun, setelah 2 tahun yang lalu pernikahan keduanya. Dan kita saat ini akan melakukan kunjungan halal bihalal, silaturahmi ke kediaman Selamat Riyadi. Yang mana pada saat itu Selamat Riyadi juga sempat melakukan kunjungan ke beberapa media cetak, karena memang saat itu diundang oleh media cetak dan elektronik. Nah saat ini kita gantian, kita yang akan ke sana, sekaligus menanyakan apa kabarnya. Oke, kita akan ikuti. Sebuah kisah sejati anak manusia yang sempat menghiburkan media cetak dan elektronik pada 2017 yang lalu, yaitu pernikahan Selamat Riyadi dan Rohaya. Semua terbelalak, bahkan wartawan Jepang juga ikut terheran-heran dan langsung membunuh kabar itu sampai ke pelosok desa di Oku Induk, di Kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Publik menjadi heboh karena pernikahan Selamat dan Rohaya bisa dibilang luar biasa, karena pernikahan tersebut dinilai kurang lazim. Selamat pada saat itu adalah remaja ting-ting berusia 16 tahun. Sedangkan Rohaya, janda anak lima berusia 71 tahun. Keduanya memaksa minta dinikahkan, meski ditolak keluarga besar. Dan perangkat desa, Selamat tetap memaksa diri minta kawin, bahkan keduanya kompak membawa racun serangga untuk bunuh diri jika keinginannya itu digagalkan. Semua bingung, baik keluarga maupun perangkat desa. Selamat kebelet kawin. Nah terpaksa Pak Kadus memutuskan dua pasangan itu untuk dinikahkan. Pernikahan viral lima tahun yang lalu, lantas apa kabarnya hari ini? Ternyata kabarnya Selamat makin cemburu dengan kekasihnya itu. Selamat makin sayang. Bahkan karena sayangnya terhadap pilihan hatinya itu, Rohaya dilarang keluar rumah. Selamat tidak ingin terjadi perselingkuhan jika perempuan-perempuan keluar rumah. Hal itu menurut Selamat yang sempat diutarakan ke tetangganya. Perempuan yang suka ngerumpi, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain membicarakan masalah orang lain, juga bisa membuat penyimpangan hubungan cinta di luar rumah. Selamat menunjukkan rasa cintanya itu. Dinilai tetangga sangat berlebihan. Sampai-sampai mengunci Rohaya dalam kamar ketika Selamat bekerja di luar rumah. Dan kabar terakhir Rohaya kekasih Selamat itu kini sedang sakit. Kakinya sulit digerakkan. Tetangga bilang seperti lumpuh, tetapi tetangga tidak bisa menjenguk ke rumah. Karena kabar itu sudah menjadi kabar publik, hari ini sumek seminggu langsung menuju ke tempat tinggal dua sejoli itu di desa Karang Indah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku Induk, Sumatera Selatan. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih lima jam dari Palembang menuju kota Batu Raja. Kemudian kami bersama kru sumek seminggu, melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah desa tempat pasangan luar biasa itu berada. Dari Batu Raja kurang lebih dua sampai tiga jam, perjalanan melewati jalan desa yang berkelok-kelok. Sampai desa Karang Indah kami sudah berada di depan rumah selamat. Tetapi rumah yang sangat sederhana terbuat dari papan kayu, terlihat miring sedikit ke kanan, atau berdiri tidak lurus, rumah itu terkunci rapat. Kami dan kru sumek seminggu, tidak berani mengetuk pintu rumah selamat, karena selamat sedang bekerja di luar rumah. Karena sebelumnya kami sempat mendengar bahwa selamat pencemburu berat, maka kami urungkan untuk mengetuk pintu rumahnya. Takut selamat berburuk sangka kepada kami semua, yang semuanya adalah laki-laki. Kami sebenarnya hanya membalas kunjungan 2017 yang lalu, yang kami rasakan sempat bersendau gurau bersama selamat. Selain itu kami melakukan serangkaian acara halal bihalal, dan silaturahmi dalam rangka lebaran atau idul fitri. Kami juga menyiapkan makanan dan beberapa oleh-oleh dari sahabat sumek seminggu untuk kami berikan. Makan bersama-sama, berbagi kebahagiaan, dan sedikit rejeki, sekaligus menanyakan kabarnya setelah pernikahan lima tahun yang lalu hingga hari ini. Para tetangga dekat rumah selamat, rata-rata mengatakan selamat suka cemburu. Bahkan kepala dusun desa Karang Indah juga mengatakan bahwa selamat sepertinya makin cinta. terhadap rohaya. Alhamdulillah pada petang pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami akhirnya bertemu selamat, dan disambut masuk ke dalam rumah yang didampingi Pak Kadus desa Karang Indah, yaitu Pak Amjal. Sahabat sumek seminggu, kami tidak bisa menampilkan video full pertemuan hari ini, karena waktu menjelang petang dan berangsur gelap. Nantikan kabar selanjutnya, pertemuan kami bersama dua sejoli ini berbincang full, penuh canda dan penuh tawa. Selama ternyata lelaki penuh imajinasi, kaya perpendaraan kata-kata kiasan, yang sesekali membuat kami semua mengerutkan kening, kemudian meledaklah tertawanya. Sudah tingkat tinggi lah itu. Sudah tingkat tinggi. Sudah sanggup menikahi perempuan, kita sanggup pula memenuhi jasmani dan rohaninya perempuan. Itu saja. Kalau sudah sanggup, berdua menikah artinya sudah sanggup semuanya, lahir maupun batin, hati maupun jasmani dan rohani. Makanya saya kan galak. Ada orang tua angkat saya kan ngomong kan, kamu mau menikah sanggup nggak menghidupi perempuan, apa membeli beras, dapat nggak kamu beras jantung? Ya saya, nggak saya timbal, tapi saya dengerin, istilahnya menilmu itu, kita masakin. Sanggup nggak kita menghidupi perempuan? Biarlah walaupun kita seharus-seharus bergawi, berjemur, berjaya wakas itu, tahan baik. Penting kita bisa hidup dengan istri itu saja. Susah cari nggak ngapain pikiran. Susah, ya sampai, ini sudah tingkat. Sudah marifat, kamu jangan mikirkan itu. Tidak bisa. Belum sampai. Ini omongan orang dewasa, ini sudah tingkat tinggi. kami juga membawa wartawan saya, Ocu Express ya, wartawan saya, junior kita, Ocu Express. Sini, sini, sini. Uang penting sana. Jangan mikirkan. Nah, ini, ini junior saya, yang di sini, yang di Ocu Express. Ayo, tim photographer sini. Bukan junior dan janda. Pakai ajar ini. Nah, ini photopapernya. Jadi, kami tim, mengucapkan terima kasih atas disambutnya di sini, bisa ngobrol bareng, bisa berlebaran bareng. Alhamdulillah, sudah menyambut saya dengan senang hati. Dan juga, kami tim, mengucapkan terima kasih suatu saat. Mudah-mudahan, kita semua diberi kesehatan, umur panjang, kecepatan murah, atau murah kecepatan, dipanjangkan. Semoga, di lain kesempatan, kita bisa bertemu kembali. Kita saling guyon seperti ini. Saya suka sekali. Sepenting, badan kita sehat, tidak ada halangan, pasti bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, kita bertemu lagi. Ayo. Salam. Bagi Anda yang belum bergabung di channel Zoom X Minggu, silahkan subscribe, like, dan komen, agar senantiasa mendapatkan notifikasi kabar selanjutnya, dan tetap berpikir, merdeka. Berkunjung ke rumahnya, karena dia dalam keadaan sendirian, tetapi, kami tadi sempat berbincang-bincang dengan tetangga langsung, tetangga sebelahnya, keluarga selamat. Katanya, si Rohaya itu sakit. Benar ya Pak? Sakit. Ya. maaf, maaf ngomong, karena sudah lanjut usia ya. Pada saat itu, dia menikah pada 2017, selamat saat itu usianya 16 tahun, sementara Rohaya berusia 71. Nah, sampai sekarang, berarti, Rohaya berusia 76. sudah 76 selamat berusia 20 tahun. Nah, karena Pak Selamat tidak ada di rumah, sehingga kami mampir di kantor desa. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan dengan Pak Selamat, sehingga kita bisa bincang-bincang. kata si tetangga tadi, karena sakit, ya tentu. Ya, kita mungkin, ya kalau bisa berbicara, si Rohaya ya, kita harapkan, kalau tidak bisa berbicara, ya kita harus mampu. ya itulah kabarnya, kabarnya hari ini, bahwa Rohaya, ya sakit, sakit, sakit tua, sakit tua, bukan sakit apa-apa, karena memang usianya, sudah lanjut. Saya rasa itu, nanti bisa kita sambung lagi ya, perbincangan kita, dengan Rohaya. Sebenarnya kami ya, mempersiapkan, untuk, apa ya, semacam, silah kurahmi, halal-bihalal lah, karena kan, kita sebagai umat Islam, siapapun, itu saudara kita semua. Ya kan, kita tidak bisa, membedakan siapapun, itu, saudara kita. Dan, saya berharap juga, tadi kan, pengen, apa ya, nanti bisa makan bersama, saling bersendau burau, karena waktu itu, selamat juga bersendau burau, dengan kami, di kantor. Nah, saya kan berharap juga, seperti itu, ada keceriaan, di hari lebaran. Saya rasa itu, nanti kita, lanjutkan kembali. Oke. Jangan kamu pikirkan, kamu belum sampai, nanti stress. Jadi perempuan jandang. Ah, 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 Terima kasih telah menonton!